Dan ada satu ketika itu, selang di gue bocor ternyata, dan itu harus diganti lagi, jadi... Bocor karena? Bocor, gak tau gara-gara mungkin kayak jahitannya kurang atau gimana, gue gak tau. Dan dokter ngomong, ini mendingan ganti, gitu, karena ini bocor. Itu pas banget, itu bocor dan trombosit gue gak ada, karena kan gue bisa kemokan, jadi keping darah itu gak ada. Itu bener-bener satu kasur gue itu bener-bener merah, semua kayak gara-gara darah gitu, Karena bener-bener gak ada yang buat berhentiin darahnya gitu kan, sampe diganti dua kali gitu. Jadi gue dari, pokoknya selang seminggu itu, gue abis itu turun ke ruang operasi lagi, dan gue ganti dari tangan gue, selang gue di kanan, beda ke kiri, gitu. Dan itu dua-duanya udah bakas operasi, tangan gue udah bener-bener dipasang selang, dan gue bener-bener cuma tiduran doang ke seharian, dan makan pun itu dibantu sama kasur rumah sakit yang bisa diatur itu, yang naik turun-naik turun itu.